Polda daerah istimewa Yogyakarta menangkap Ahmad Zia Alizadah, burunan Interpol warga negara Afganistan. Ahmad ditangkap atas permohonan estradisi yang diajukan pemerintah Australia terkait kasus penyelundupan orang. Ahmad Zia Alizadah ditangkap Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y. tidak lama setelah pria berusia 33 tahun ini keluar dari lapas Gunung Kidul. Ahmad Zia dipenjara terkait kasus penyelundupan manusia melalui pantai di Gunung Kidul tahun 2013 lalu. Wadir Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y. AKBP Juhandani mengatakan Ahmad Zia merupakan salah satu burunan Interpol terkait kasus penyelundupan manusia dengan modus membiayai dan memfasilitasi orang-orang yang akan mencari suaka ke Australia. Ia ditangkap atas permohonan estradisi yang diajukan pemerintah Australia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyidikan terhadap Ahmad Zia dan setelah hasilnya Rampung akan segera diserahkan ke pemerintah untuk diekstradisi. Selanjutnya, proses penyidikan terhadap termohon estradisi dilaksanakan oleh Polda D.I.Y. terkait dengan apa yang menjadi permintaan estradisi. Gimana permintaan estradisi pada termohon estradisi adalah untuk diamankan selanjutnya kita akan memproses pemastian bahwa... Terima kasih telah menonton!